kita telah mempelajari kondisi no bias dan forward bias nah sekarang kita akan melihat kondisi ketiga yaitu kondisi yang kita sebut sebagai reverse bias yang merupakan kebalikannya dari forward bias jadi pada forward bias, positive terminal ketemu sisi P dan pada reverse bias, ini dibalik negative terminal yang ketemu dengan sisi P jadi apa yang terjadi sekarang, sekarang kita punya hole di sisi P terus kita ada negative terminal disini akibatnya elektronnya, hole-nya akan lari kesini dan elektron juga akan lari kesini sama-sama lari ke ujung akibatnya apa? lebar space charge layer kita akan bertambah SCL kita akan bertambah karena SCL adalah daerah yang tidak mempunyai mobile mobile carrier, sekarang mobile carrier-nya itu pada lari ke ujung-ujung karena dikasih negative terminal sehingga makin banyak daerah yang tidak punya mobile carrier sehingga SCL-nya menjadi lebih lebar dan konsekuensinya apa? jumlah fixed charge carrier karena SCL-nya makin lebar, otomatis jumlah fixed charge carrier di daerah depletion region ini juga akan lebih banyak sehingga medan listrik di daerah sini E0 akan bertambah ditambah dengan E karena di sini, medan listrik di daerah sini adalah dari positif ke negatif sedangkan di sini juga dari positif ke negatif sehingga saling menguatkan jadi perpindahan muatan ini akan menyebabkan akseptor level pada sisi P akan bergerak ke atas EFB-nya bergerak ke atas sedangkan EFB-nya bergerak ke bawah dan sekarang mereka tidak sejajar lagi akibatnya apa? potential barrier atau built-in voltage di daerah space charge layer ini juga bertambah ditambahnya 4 bias tadi voltase yang diberikan pada saat reverse bias jadi elektron sekarang untuk pindah dari sisi P dari sisi N ke sini itu akan sulit jadi yang terjadi hanya karena thermal generation nanti kita akan bahas thermal generation ini apa tapi untuk pindah dari sisi N ke sisi P itu sangat sulit sekarang yang terjadi hanya karena thermal generation yang bukan merupakan bagian elektron di sini bukan bagian dari yang di sini walaupun demikian ini tidak berarti bahwa tidak ada ke arus yang bisa dihasilkan pada saat proses reverse bias ada arus yang dihasilkan pada proses reverse bias tapi besarnya jauh lebih kecil dari yang kita hasilkan pada saat forward bias ada dua fenomena yang menyebabkan terjadinya arus pada reverse bias pertama pada reverse bias electric field di pertama ini karena ada electric field di daerah space charge layer ini kan sekarang menjadi lebih besar E 0 nya ditambah E jadi lebih besar karena electric field yang lebih besar ini akibatnya apa? akibatnya akan ada minority carrier minority carrier yaitu hole yang sudah pindah di sini itu akan ketarik akan ditarik oleh medan listrik dan akhirnya pindah secara drift kembali ke daerah P jadi ingat kalau kita ada medan listrik hole itu pindahnya searah dengan medan listrik jadi karena E 0 di sini itu sangat besar akibatnya hole yang sudah pindah ke sini jadi balik lagi ke arah P begitu juga dengan elektron di sini akibatnya elektron ini juga pindah balik ke arah N makanya di sini konsentrasinya di sini menjadi turun harusnya kalau pada saat no bias kita digaris segaris tapi karena pada saat reverse bias karena E nya tinggi akhirnya hole dan elektron ini pindah ke arah yang berlawanan karena besarnya built-in potensial di daerah space charge layer ini fenomena kedua adalah tadi kita sudah singgung sedikit yaitu karena thermal generation jadi karena ada energi thermal dari lingkungan jadi elektron dari pita valensi ini bisa ada elektron jadi di sini kan jadi di sini ada elektron dan hole yang berpasangan yang berpasangan ini bukan dari dari elektron dan hole yang sendirian tapi yang dari yang berpasangan jadi karena ada thermal energi dari lingkungan elektron ini bisa pindah dari pita valensi tereksitasi ke pita konduksi dan akhirnya pindah secara drift secara drift ke CCN dan ini ketika tereksitasi elektron ini meninggalkan hole jadi ketika dia tereksitasi makanya tadi di sini gambarnya bolong jadi ketika tereksitasi dia meninggalkan hole dan hole ini juga akan pindah secara drift ke CCP karena gara-gara N0 karena ada bedan listrik ini jadi awalnya mereka bersama elektron dan hole karena ada thermal energi mereka jadi kepisah terus sampai kepisah di atas gara-gara ada E N0 yang besar akhirnya elektron ini pindah ke CCN hole-nya pindah ke CCP dan ini menyebabkan memberi arus pada saat reverse bias pertanyaannya sekarang adalah apakah kedua proses ini juga terjadi pada saat forward bias jawabannya adalah iya kedua proses ini juga terjadi pada saat forward bias apalagi yang thermal generation ini mungkin ini tidak begitu yang pertama mungkin tidak begitu karena E-nya tidak sebesar yang sekarang tapi yang thermal generation ini pasti terjadi tapi karena arus difusi sangat besar jadi arus difusi sangat besar jadi sehingga konstribusi arus dari kedua proses ini hampir tidak kelihatan pada saat forward bias dibesaran arus dari kedua proses itu proses ini adalah diberikan oleh rumus ini yang merupakan fungsi dari konstanta difusi hole konstanta difusi elektron panjang difusinya hole panjang difusi elektron terus konsentrasi donor konsentrasi aseptor lebarnya depletion region intrinsic carrier-nya berapa dan mu g adalah mu g adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menghasilkan menghasilkan elektron hole pair jadi elektron hole yang berpisah ini disebut juga sebagai elektron hole pair jadi ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menghasilkan elektron hole pair ini sehingga bisa terjadi thermal generation disini diperlihatkan lagi perbandingan dari ketiga kondisi pada saat kondisi pada PN Junction pada saat no bias forward bias dan reverse bias perbedaan pertama adalah lebar space chest layer tadi sudah kita bicarakan kalau pada saat forward bias menjadi lebih kecil pada saat reverse bias menjadi lebih besar alasannya karena karena muatannya berpindah mengikuti terminal terminal positif dan negatifnya pemberi daya ini kemudian besaran built-in potensial dan juga gambarnya seperti ini ya jadi kita bisa lihat besaran built-in potensialnya berkurang atau pada saat forward bias dan bertambah pada saat reverse bias dan diperlihatkan juga perbedaan kontribusi arus pada saat proses difusi dari dan drift dari hole dan elektron pada masing-masing proses bisa Anda bisa Anda lihat perbedaan terbesar adalah karena arus difusi arus drift ini hampir sama pada setiap pada setiap proses mau forward bias atau reverse bias tapi difusi itu sangat berbeda yaitu pada saat forward bias proses difusinya jauh-jauh lebih besar dibandingkan kedua keadaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih